Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning students how are you today I'm fine and you selamat pagi anak semuanya bagaimana kabarnya hari ini sehat kan Alhamdulillah Nah untuk pembelajaran bahasa Inggris kali ini kita akan belajar lesson 9 yaitu tentang simple past tense Apa anak-anak pernah mendengar simple past tense? Nah mari kita mulai pembelajarannya Coba perhatikan kalimat yang ada di sini dan pahami baik-baik Kalimat yang pertama I watch the movie yesterday aku menonton film kemarin Kemudian kalimat yang kedua we went to Yogyakarta last week kita pergi ke Yogyakarta minggu lalu Coba kalian perhatikan kata kerja watch di sini memakai ed di belakangnya Kemudian keterangan waktunya adalah yesterday Nah jika ada kalimat keterangan waktunya adalah yesterday atau last week ini merupakan bentuk lampau atau disebut simple past tense Jadi simple past tense adalah tense yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau Ya jadi terjadinya di masa lampau atau sudah terjadi Structure of the sentence Susunan kalimatnya Nah ini terdiri dari subject kemudian diikuti dengan verb 2 ya Nah dulu kita pernah belajar tentang verb 1 dan hari ini kita belajar tentang verb 2 Kemudian diikuti dengan object kemudian diikuti dengan adverb of time atau keterangan waktu Ingat-ingat past tense menggunakan verb 2 Kemudian adverb of time atau keterangan waktu yang digunakan dalam simple past tense yang pertama Misalnya yesterday, kemarin, last week, minggu lalu, last night, tadi malam, a few days ago, beberapa hari yang lalu Jadi ketika membuat kalimat tentang simple past tense Nanti kalian menggunakan keterangan waktunya bentuk lampau ya Seperti last week atau yesterday Nah sekarang kita akan bahas the pattern of the verb 2 Bentuk dari verb 2 atau kata kerja bentuk 2 Jadi yang pertama nanti ada yang namanya regular verb Atau kata kerja beraturan Nah kata kerja beraturan itu nanti terdiri dari verb 1 yang ditambahi dengan ed Contoh Walk Walked Itu terdiri dari walk Kemudian ditambahi dengan ed Di belakangnya Kalian bisa melihat di halaman 75 Di buku kalian Contoh yang kedua clean Clean di sini ditambahi dengan ed di belakangnya Kata kerja pertamanya adalah clean Kemudian ditambahi dengan ed Jadi yang perlu kalian ingat untuk bentuk yang regular atau beraturan Verb 2 nya adalah bentuk dari verb 1 ditambahi dengan ed Nah kemudian ada lagi bentuk kata kerja yang irregular Atau tidak beraturan Nah jadi kata kerja itu nanti ada bentuk 3 Verb 1, verb 2, dan verb 3 Nah kalian hari ini belajar yang verb 2 Perhatikan contoh disini Karena tidak beraturan Maka nomor 1 itu read Bentuk kata kerja keduanya pun juga read Dan bentuk kata kerja ketiganya juga read Contoh yang kedua eat Makan Bentuk keduanya add Kemudian sleep Bentuk keduanya adalah slap Kemudian nomor 4 Drink Bentuk keduanya adalah drunk Perhatikan tulisannya beda Drink, drank, drunk Kemudian nomor 5 Get Bentuk kata keduanya adalah God Kata kerja keduanya adalah God Gitu ya Jadi ada 2 bentuk kata kerja untuk verb 2 Example Perhatikan contoh Disini ada kalimat Positive, negative, dan integrative Atau kalimat tanya We studied English last night Kalian perhatikan kata study disini Menggunakan ed ya Kemudian kata keterangan waktunya adalah last Friday Kita belajar bahasa Inggris Jumat kemarin Kemudian bentuk negatifnya menjadi We didn't study English last Friday Kita tidak belajar bahasa Inggris Untuk past tense Kalian menggunakan kata bantu Didn't Ya Dulu kita belajar don dan doesn't Nah untuk bentuk past Kalian memakai didn't Kemudian study Jadi jika didn't Maka diikuti dengan study Bentuk verb 1 Ya jadi Kalau di kalimat Affirmative atau positifnya itu Kalian memakai ed Untuk bentuk negatifnya Tidak Ya Kemudian kalimat tanyanya menjadi Did we study English last Friday? Apakah kita belajar bahasa Inggris Jumat kemarin? Nah perhatikan Kata tanya yang dipakai adalah Did we study? Study yang dipakai adalah Verb 1 di kalimat tanyanya Kemudian untuk jawabnya yes Kalian menjawab yes we did Kemudian no Kalian menjawab we didn't Nah sekarang let's practice Mari kita rubah kalimat yang ada disini Menjadi negatif dan introgative Cindy Bulk New novel Bulk itu adalah Artinya membeli Bulk adalah bentuk kedua dari Buy Membeli Ya bentuk pertamanya Buy Kita akan berubah menjadi Kalimat negatif Menjadi Cindy Didn't buy Novel yesterday Tadi sudah ibu jelaskan Setelah didn't Bulknya Yang verb 2 Di kalimat negatif menjadi Buy Yang bentuk verb 1 Cindy Didn't buy Novel yesterday Kemudian kita rubah ke bentuk Kalimat tanya Menjadi Did Cindy Buy Novel yesterday Ya Didnya Ditaruh di depan Kemudian kata kerjanya Memakai Buy Buy adalah Verb 1 dari Bulk Ya diingat-ingat Untuk kalimat negatif Dan kalimat tanya Kalian memakai Verb 1 Ini Ya Now Open the book On page 76 Dibuka buku kalian Halaman 76 Ya di buku kalian Itu nanti kalian melingkari Kata kerja yang sesuai Ya Perhatikan Lossman My father and I Titik-titik My grandparent In Medan Disitu kalian menggunakan Kata visit Karena disini Last month Maka jawabannya adalah Visited Ya Last month itu Bulan lalu Maka visitnya Memakai ed Visited Nomor 2 Johann NCT Titik-titik Chew apples Yesterday Tadi sudah ada Contoh kata kerjanya Bulk Ya Membeli Kemudian disini Keterangan waktunya adalah Yesterday Kemarin Maka kalian menjawabnya Dengan bauk Membeli Bentuk Kata kerja kedua Nomor 3 He titik-titik Coffee In the cafe Last night Kalian pilih yang Drank Ya Drank Drank adalah Bentuk dua Dari drink He drunk coffee Seperti itu Nomor 4 They titik To go to the museum Yesterday Won Karena disini Bentuk dua dari won Adalah Wanted Wonnya diberi ed Menjadi wanted They wanted to go to the museum Yesterday Mereka ingin pergi ke museum Kemarin Perhatikan Keterangan waktunya Nomor 5 Last year Surya Titik-titik The mountain Disitu Climb Keterangan waktunya adalah Last year Maka kalian pilih yang Climb Yang ada ed-nya Karena keterangan waktunya adalah Last year Last year artinya Tahun lalu Tahun lalu Surya mendaki gunung Nomor 6 Two days ago Bima Titik-titik A toy car Dua hari yang lalu Ya Keterangan waktunya Dua hari yang lalu Maka kalian pilih Kata made Made Adalah bentuk kedua Dari make Make membuat Made Itu artinya juga membuat Dan itu adalah bentuk Kata kerja kedua Ya Bima made a toy car Seperti itu Nah anak-anak Sudah bisa dipahami ya Tentang simple past tense Nah tugas hari ini Kerjakan latihan soal Pada halaman 76 Part C Ya Part C disitu Kalian mengubah kalimat Kalian membuat kalimat Dalam bentuk afirmatif Kemudian negatif Dan kalimat tanya Sesuai kata kerja Yang ada disitu Baiklah Demikian pembelajaran pada hari ini Have a good day And see you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati